Halo Halo semua balik lagi lagi disini di video kali ini gua mau berteman dengan my tiger Hai di sini gua udah ada lihat tabelnya dan juga udah ada levelnya dan juga exp-nya di sini ada cara utama ada 134 bodi udah catat di sini ya kan lalu ada yang dikara di mensernya kedua ini item enggak digabung ada di mercenary ini yang dicarut sama nanti bakal dapet drop-annya yang ini exp-nya juga juga catat di sini 292 apa 829 lalu ini jualan sekolah pakai mercenary eh pakai mercenary lagi pakai car cewek korea jadi ini ini price sudah dikali 30 persennya negation kecuali dari esen offline ini gua ngecek tadi di auksion harga yang terakhir paling murah di sini oke langsung aja kita berteman dengan my tiger sekarang jam 226 gua pengen bisa main satu jam atau satu jam 30 menit tinggal lihat nanti hasil endingnya Oke mulai dari sekarang 226 statusnya gua pakai everything goes jadi full buff dan juga gua pakai ludongbin pakai starter karakter dari China atau China jadi ada bonus tambahan dari mighty dan kecepatan gua ngahan sekitar sisa 6 detik berarti 14 ya jadi ke battle-nya 14 detik dan juga gua pakai provok ini nih Hai jadi membuat kita stabil battle-nya kita selalu stabil dua minimal lalu tiga bonus kalau empat mampus mampus enggak sih kuat sih kenapa jadi jalan-jalan begini ya kalan teknis apa-apa terutama terutama nggak bakal mati enaknya beginilah Oke kalau pakai karakter cowok China judongbin damage-nya lumayan maksimal cuman ya itu kita mesti rajin isi mana berbeda dengan kalau kita pakai pokoknya legal dan di metagar ini kita ya seperti biasa ini masih untung sepi paling cuma ada empat orang doang di sini kalau sore jangan harap itu siap-siap kalian ngadu ngeklik aja tapi keuntungannya kemungkinan ya kita tergantung namanya drop-an itu hoki-hoki yang kadang dapat kita yang bagian dapat orang yang yang dapet yang bagian kosongnya jong-nya jadi dia bersihin kita yang dapet drop-an atau terbaliknya kita yang dapet jong mereka yang dapet drop-an itu di metagar jadi kita coba aja kita dapet berapa hari ini nah beruntung langsung dapet baru beberapa kali battle biasa menyelesaikan seperti ini jadi kalau drop-an Shinzu Road itu tergantung hoki-hoki yang siapa yang beruntung ngeklik dan siapa yang nah siang ngeklik nah ini udah mulai berputan klik jadi gua timelapse aja kurang lebih battle-nya kayak gini mongonya jadi mau ngomong tiga ngomong empat gua mainnya tetep gini bakal kasar nanti kita lihat setelah akhirnya setelah gua main satu jam atau enggak satu setengah jam gua coba lihat dari drop-annya aja kalau lagi wangi ya kita satu jam aja cukup time slap oke ini udah jam tiga dua lima satu menit lagi oke dua dua enam ya udah satu jam jadi ya ini kalau battle-nya dapet barangnya segini dan juga pake broken song jangan lupa musuh aja di broken song masih di tangga dan battle-nya kurang lebih sekitar 14 detik kadang cepet kadang lebih lama nah itu dapet lagi setelah akhir dapet setel bola lagi kalian agak-agak hari ini agak-agak bau bukan agak-agak bau-bau lebih cepet sih ini ini kurang lebih battle-nya kayak begini ini kita harus pake broken juga kalau nggak damage-nya kecil banget kalau di game yang lama mau kita nggak perlu udah pejar nggak perlu pake broken langsung mati ya kan damage-nya karena udah 7 ribu atau 14 ribu gitu tapi kalau di WT karena dia monster besar level tinggi ya itu masih di broken kurang lebih battle-nya kayak begini oke selesai sudah ini berarti dapetnya segini ini levelnya ini barang drop-annya langsung kita spill aja langsung kita spill aja oke akhirnya masalah Excel-nya udah beres gua udah bisa menghitung langsung aja kita coba jadi kita ada experience dulu tadi gua daya dari 834 sekarang kita masukin aja XP kitanya 90 667 396 wow 100M yang mercenari kita masukin yang mercenari sekarang ya 8 4 5 093 079 oh bedanya jauh banget ya gua nggak salah masukin kan nah udah pokoknya kurang lebih kayak begini langsung white dagger call-nya cuma 1 lalu money-nya 1 white dagger jari oh salah ini bukan item yang gua dapet pantasan 1 nah ini 4 2 money-nya 2 eee jarnya 3 lalu itu apa sensor pt6 roger 13 lalu apa itu personal life 3 dan town letternya 13 nah jadi gua nggak 1 jam dan itu hasilnya 4,44 juta jen 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 kalau dijual pakai karakter car cewek korea yang ada skill spesialnya negotiation 30% untuk up price kecuali yang ini ya son of life itu jualnya di auction kalau sisanya kayak metager lawa mamanya sih bisa dijual ke auction tadi lihat harganya sekitar 600 ribu atau 700 ribu sama 700 ribu yaudah tapi beda dikit aja kita simple-simple aja daripada kita lama jual aja ke NPC langsung terus white dagger jar juga sama bisa dijual ke player juga tapi ya kurang lebih sama lah antara 1,2 atau 1,1 ya kurang lebih kayak gitu jadi yang memang beda kalau dijual ke NPC cuma season of life sisanya gua jual ke NPC semua dan hari ini gua main 1 jam gua dapet 44 dan experience secara utamanya dapat 116 juta sedangkan kalau untuk merchantnya dia dapat 15 juta doang bener kan nah ini tadi itu jadi 8 29 dan ini cara utama dah kayak everything guys ya karena ini harus beli kalau sisanya buff dari bawaan dari char kita main awal langsung dapet semua buffnya mau jadi enak banget ada spirit build sama speedy driven sama provoke itu dah klop banget lah itu buff yang paling penting buat ngahan cepet karena gunanya kalau misalnya kita nggak pakai provoke kita battle kadang 1 kadang 2 kadang 2 kalau kita pakai provoke udah pasti minimal 2 jadi mempercepat kita ngahan dan juga pasti dropannya makin banyak karena monster yang kita bunuh makin banyak ya udah sampai disini aja videonya inilah kita setelah konsultasi 1 jam bersama metager jadi udah ngobrol panjang sama dia tentang solusi gua bagaimana cara berkembang di Sian sampai disini aja thank you for watching jangan lupa subscribe like share dan juga comment di bawah kolom komentar untuk mensupport channel ini bye bye see you in my next video